Gak salah. Gak salah Sunhawk sama Irangle ya. Betul. Oke, dan ini dia game ke-11 kita atau game ke-5 pada hari ini dengan map Sunhawk. Map terkecil, map terbar-bar. Dan pastinya juga bakal jadi tempat arena berduel, top 5 kali ini ya. Yes, dan pesawat dari arah atas menuju ke arah bawah ke arah docks. Hmm, BTR enak, udah pada turun. Dan pasti sampai karena ukuran map-nya yang kecil 4x4. 4x4 ya, dengan air cukup banyak. Kurang lebih sisa daratannya mungkin 2,5x3 kali ya. Hmm, 2,5x3 ya. Tengah-tengah itu kan, ada air semua kan itu kan. Iya, iya, iya. Circle kemana nih? Hmm, berarti agak pasif di awal harusnya. Harusnya ya, harusnya agak pasif. Kecuali mungkin yang di daerah painan menuju ke arah bootcamp. Hmm? Mungkin bakal fight dikit-dikit. Tapi gue ada pertanyaan sih. Kan kita udah ngeliat nih ya, setup-nya BTR di early game. Kalau main di Sunhawk, pasti Rizen-nya bisa sendiri. Nah, iya. Dan ini kan, only map juga ada live streaming-nya. Di PUBG Mobile Esports itu ada yang hanya menampilkan map-nya. Oke. Dengan timing yang sama seperti yang kita lihat di live stream di PUBG Mobile Indonesia. Kurlup ya? Iya. Tapi, kok gak ada ya yang tiba-tiba nabrak ke arah Rizen? Padahal udah pada tau juga Rizen seorang diri. Hmm, bener. Bener. Iya, karena dia selalu misah. Dulu sama Micro Boy berdua. Tapi sekarang sendiri, betul. Itu pertanyaannya baik juga ya. Gue juga sempat mempertanyakan hal tersebut. Kenapa gak ada nabrak ke BTR? Apakah mereka takut? Apakah mereka ragu? Apakah mereka gak mau ganti plan mereka? Gue kurang tahu. Ha? Tapi menurut gue sayang gitu. Kalau gak ada yang mau nabrak ke Rizen. Dari perspektif musuh gitu ya. Betul. Lu numbangin salah satu pemain yang paling mengerikan di map ini. Yap. Harusnya itu menjadi apa ya? Untungan. Untungan bagi semua tim. Gue turun, gue dapet poin. Sekaligus gue matiin satu pemain BTR. Sekaligus gue menghalangi BTR masuk ke area Pulau Utama. Betul. Itu bukan kita pengen Rizen mati ya. Tapi lebih ke analisanya aja sih. Betul. Kayak gue kalau jadi musuh, gue gituin. Pasti, pasti. Gak mungkin kan lu gak preview game yang udah lu lewatin. Map-map yang udah lu lewatin. Dan setup dari musuh itu seperti apa. Apalagi kalau tim-tim yang usil. Ada kan kayak tim yang usil. Kayak, oh udah tau nih lagi misal nih lagi scrapping. Abrakina sendirian. Kayak NC tuh. Sama Nova. Yang kadang rusuh kemarin. Bukan kadang sih. Sering rusuh. Ulu sih raja rusuh deh di awal-awal. Tapi liat deh, permainan Ulu tuh udah beda banget. Dari Weekday, Super Weekend, sama sekarang di final tuh beda banget. Ini sekarang bener-bener mainnya galak banget. Betul. Tentang berdampilkannya galak. Kemarin di Weekday sama Super Weekend. Mainnya tuh, apa ya? Bar-bar yang tidak terkoordinasi di awal-awal gitu. Kayak bener-bener maju. Perangin tim yang lagi scrapping. Perangin orang yang lagi looting di awal-awal. Angin-anginan. Atau ya tidak stabil atau angin-anginan lah. Kadang bagus, kadang jelek gitu. Kayak layangan. Ada angin bagus, lo naiknya tinggi. Nggak ada angin, ya nggak bisa terbang. Di tarik-tarik rusuh. Betul. Di tarik-tarik pun nggak bakal bisa terbang. Kalau nggak dapat angin tuh kayak layangan. Jadi Ulu tuh kayak bisa dibilang mood-mood. Tapi sekarang entah kenapa mood mereka lagi bagus terus. Performa mereka bagus terus. Bahkan sekarang mereka berada di top 5. Top 5 betul banget. Bahkan sempat top 3. Cuma akhirnya keplasih juga dengan performa BTR. Juga tim box yang meningkat. Mereka yang udah nggak bisa ngikutin. Tapi kalau diperhatikan ya, pas ya. Poin antara BTR box dengan yang lain. Itu jauh banget. Ada kayak 40 poin gap tadinya. Sebelum tadi RQ Chicken. Sekarang tinggal 20 dengan RQ. Tadi 40 pas gap antara box BTR dengan Mega. Tapi ini udah mulai ngecil lagi. Bahkan bedanya box sama BTR tuh 10 dong ya? 141, 10 dong. 14 poin antara RQ dan juga BTR. 10 poin antara BTR dan box. Betul. Dan Mega kebalap sama RQ. Ulu masih bisa bersaing. Tapi jadi lebih try hard lagi buat naik ke top 3-nya. Betul. Yang gue kaget ya, TS tuh mana? Kok dia nggak nongol tournament kali ini ya? Yudhu, TS. Dua-duanya sama sekali nggak step up. Gue lebih heran ke Yudhu. Seperti yang udah kita bahas di match sebelumnya tadi. Yudhu tuh terlihat banget downnya setelah mereka nggak lolos. Nah, setelah dia nggak lolos. Langsung tuh semuanya tuh turun, 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 turun. Lu sempet nonton ini nggak sih yang videonya Manparang di interview tuh? Yang ungkapan kesedihan mereka, karena mereka nggak lolos. Nah, itu bener-bener rasa kecewa dari seorang Manparang. Dari raut wajahnya tuh kelihatan banget. Sedihnya. Keselnya. Keselnya tuh kelihatan banget. Nyeselnya juga kelihatan. Penyesalannya pasti kayak mungkin ada beberapa miss yang terjadi di game dan ngebuat mereka nggak lolos. Tapi kayaknya dampaknya tuh panjang. Mentalnya kena gitu kan? Mentalnya kena. Bener-bener kena banget. Satu kali nggak lolos ke Super Weekend. Itu mentalnya bener-bener kena. Dari juara saya, sekarang di peringkat terakhir. Balik kayak balik ke rumah mereka yang lama gitu. Betul. Ini kayak apa ya? Kita udah kaget ngeliat Yudhu main di si Finals waktu itu dan gemilang banget. Terus sekarang jadi agak melempem. Di final. Masalahnya bukan agak, pas. Dibanding performa mereka di saya, ini 190 derajat. Dari peringkat saya sampai peringkat terakhir. Berbanding banget ya. Tapi sepertinya dari Valdus mereka bakal baik setelah kehilangan Felmoth di awal-awal. Langsung ke knock enter-nya. Dan granatnya dari Mega Connect. Langsung menjatuhkan pemain berikutnya dari tim Valdus. Arm John masih menahan di balik batunya dengan cukup sabar. Tapi ada dua setup yang rapi banget. Di granat lagi baik-baik. Kayaknya baik-baik deh. Oh nggak, dikit-kit. Masih selamat, masih selamat. Mau kaburut lemparan granat berikutnya akan dilempar dari Arm John ke bagian dalam dari rumahnya. Dan sepertinya sudah selesai. Satu orang terakhir berada di arah balik batu. Gue nggak tahu satu pemain lagi di arah mana. Oh dibukin. Oh dimajuin. Bakal dari Surah Am John bakal langsung dapetin satu di HBR. Tinggal dua lagi tersisa. Dua lawan dua. Gue nggak ngerti Mega kenapa mau keluar dari rumah mereka. Itu resikonya gede banget. Mereka bahkan nggak tahu semua anggota Valdus. Sisa dua itu ngumpet di mana. Betul. Dan ini menjadi imbang lagi kondisinya. Ini di KRS ya deh. Itu ada gas meredah dari rumah tuh. Jadi semua usaha Mega tadi untuk ngenokin si Goddard. Dan ngefuin si Goddard. Sia-sia gitu. Bener. Oke kita bakal lihat. Wah Kaoge juga perang. Dengan tim. Kompak banget ya. Valdus lagi perang sama Mega. Kaoge perang sama tim Secret. Iya. Mereka emang kompak. Emang bener-bener kompak loh. Dari weekday, super weekend kompak banget cuy. Dari Sanmori sampe. Wah sumpah. Gila. Kompak banget. Kompak banget. Betul. Dan T1 juga bakal fight ternyata. Sudah mulai ada beberapa baku tembak yang terjadi juga kali ini. Mumi Kuning dari Valdus. Masih bermain di bagian luar. Masih bingung mau masuk atau enggak. Dan Kaoge juga bakal tumbang satu pemain mereka lagi. Martin masih membackup dari arah bukit belakang. Iya kita bakal lihat kayaknya di pergerakan Martin juga. Pelan-pelan menjadi celah. Belum berani untuk nembak. Tapi kita bakal lihat ini ya. Valdus Martin. Tampaknya dia belum berani untuk langsung keluar di pertahanan dia. Karena dari tim Mega juga nahan-nahan langsung ya. TSM mendekat ke arah tim Kaoge yang udah bonyok juga. Dengan tim TSM. Dulu dia bonyok ya. Oh third party nih. Kaoge lagi perang sama TSM. Tiba-tiba ada TSM yang datang. Ini Kaoge nya ke sandwich parah. TSM sama TSM. Betul. Dan Ulu juga lagi fight. Sama Cel. Tumbang lagi winternya. Pemain bintang mereka tumbang nih. Oke. Scoutnya ilang ya. Ya kita lihat ini ungu gelap lawan ungu muda. Yang kemarin dibahas. Terbahas lagi. Wah tumbang nih ungu mudanya. Oke. TSM yang mendapat keuntungan. Gue kira yang bakal dapat keuntungan TSM. Tapi ternyata tetap TSM mendapat keuntungan. Karena mereka ada di bukit seberang juga mungkin. Betul. Kayaknya kan tadi tim TSM nya galau. Dia gak berani nge-push rumah. Malah keburu ke teman tembak luannya. Kalau dia tadi pede banget ya. Langsung maju. Langsung sikat. Langsung lemparin bom. Rush. Harusnya tim... KWG. Rata tadi. Harusnya. Ulu jatuh lagi. Suwan pulang ke lobby. Childs. Nge-press posisinya Ulu. Ini Ulu bisa kesingkir lagi loh. Bisa ini bisa. Poinnya Ulu sama OR itu bedanya gak jauh. Sama IN dia juga gak jauh. Betul. Ini kalau T1 chicken. Dan Ulu sekarang tusun. Lewat juga T1. Bener. Dan TSM kayaknya gak pengen melepas target yang udah ada di depan mereka. Karena TSM pengen ambil kompon ini. Braga dan juga Sob berada di arah yang berbeda. Dan masih berlanjut ternyata antara Omega dan juga Valdus. Long fight yang bener-bener long. Iya kita bakal dari tim TSM juga bakal maju ke depan. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk maju ke rumah. Tapi Braga bakal yang berbom. Bomet apakah sedikit miss. Dia bakal dari Braga one on one memenangkan satu. Menangkan dua kali ini. Enggak dia gagal memenangkan dua kali one on one. Dan bakal langsung pulang ke arah lobby. Menyisahkan satu player down dan gagal. Untuk gak end pemain yang dia kenak barusan ya. Sub 77 lagi berusaha untuk ngepron. Menghindari vision dari tim TSM. Tapi belakang dia ada tim secret juga. Yang lagi berusaha mengintai pekerjaan tim TSM. Harusnya punya info nih TSM. Ada orang datang ke arah KUG. Lagi perang sama KUG. Samperin gak nih? Karena ada satu orang yang jadi informan. Harusnya itu matoy. Jadi informannya mereka. Harusnya. Karena tadi wah ini. Oh Yuhai. Yuhai bakal ngepron. Lempar. Paekoh. Tapi gak masuk ke dalam jendelanya. Betul. Kita bakal ngepron dari Yuhai. Oke. Kenapa ya orang luar tuh lebih suka FPP. Kalau orang Hindu TPP pake mata. Gak tau sih. Kan selera orang berbeda-beda. Oh oh. Udah mulai. Main lagi prefire dari Neo tadi. Tapi keculik satu. Zigat berada di arah yang tidak teri. Diuga-diuga. Dan langsung saja dipulangkan Gara Lobby. Yuhai selesai. Dan Mega pun sepertinya bakal fight. Komit dengan tim Valdus. Satu pemen mereka. Kana klasmen standing dari Mega. Rx gue bakal maju pelan-pelan. Tampaknya kita bakal liat. Pekerakan tim TSM ya. Gue agak sayang sih dengan pekerakan Yuhai tadi. Terlalu maju. Terlalu terbuka. Dan lemparan boom dia malah gak sempet lempar. Langsung tumbang ya. Sekarang tim TSM punya keunggulan jumlah anggota. Sub juga belum mati. Ini malah jadi berbahaya untuk tim TSM. Memangnya Rex sudah maju ke depan juga. Gue gak kaget sih. Biu-Biu udah gak bermain ya? Biu-Biu? Selalu Rex yang main kan? Mungkin ada beberapa kendala yang ngebuat Biu-Biu tidak bisa bermain. Karena gue tidak mengikuti update-update dari Biu-Biu. Oke. Tapi. Mega yang pulang. Iya Mega bakal pulang. Jaraknya makin jauh dong. Antara siapa? Mega kan tadi agak di tengah kan posisinya dia. Atas malah. Top 5. Iya. Top 4 malah. Top 4 dia kan. 5 itu Ulu kan. 5 oh iya benar. RRQ naik ke 3 soalnya ya. Ulu bisa naik lagi nih ke 4. Tapi balik lagi ini berarti kalau dari tim Mega yang Ulu sama-sama rata. Top 3 nya mau mulai ambil jarak nih. Apalagi kalau box sama BTR biasa aja nih misalnya kayak 5 poin-5 poin. Atena Chicken. Imbang lagi itu bertiga. Klasik lagi itu bertiga tuh. Klasik lagi. Udah kayak perebutan hadiah Super Weekend. Kembali gitu. Kembali terjadi lagi. Pro-round 2 kali ini. Benar. Nggak ingin lepas dengan mudah kayaknya kejar-kejaran poin mereka. Tapi dengan hadiah yang 2 kali lipat. Wah ini 100 ribu dolar kan? Bukan 50 ribu dolar lagi. Iya udah 100 ribu dolar berarti. Iya. Banyak banget. 1,5 M. 50 dolar aja udah. 750 juta. Lampir 800 juta. Ini 1,5 M. 1,5 M coy. Juara satunya. Kalau BTR menang berarti mereka dapet 2 M lebih. 2 M. 250. Kurang lebih. Atau 2,1 M lah. 2,3 malah. Eh 2,2 lah 2,2. Udah 2,5 deh buat Indo soalnya. Buat Indo ya. Buat Indo. 2,5 ya. Banyaknya? Bonusin lah ya. Bonusin. Dari PML bonusin buat BTR. MVP-nya kan BTR juga InsyaWangan. Oh iya. Cikir BTR juga banyak. Iya. Madu kan makin banyak BTR-nya. Tapi keribitan ngomong mulu. Oke. Kita bakal balik lagi. Ara-ariki bakal perang dengan tim Yudhu. Pembuktian nih apakah Yudhu masih cukup kuat atau tidak. Jinan ditinggal sendirian ketika pemain lainnya mundur ke belakang. Oh tapi kita ngomong-ngomong pegerakan. TSM juga mulai mendekat ke arah timan Ara-ariki. Akankah mereka di pick-off oleh tim TSM berada di bukit kirinya mereka. Ara-ariki berada di low ground. Dalam kompaun. Bisa terlihat dari pegerakan tim TSM juga. Dan Yudhu harus berada di jangka sampai mereka ke pick-off. Ini TSM bener-bener tepat di belakang timan Ara-ariki. Tapi angle mereka tertutup ya. Oleh perpohonan juga beberapa bangunan yang Ara-ariki gunakan untuk cover. Betul. Oh G9. G9. Masih bergerak di arah kompaun ini. Mereka melakukan setup 3-1. D2i yang memisahkan diri dengan 3 pemain Ara-ariki yang lainnya. Sementara Yudhu masih nyari nih. RRQ-nya mundur atau RRQ-nya stay. Dan BTR udah berhasil masuk ke arah Paradise. Iya. BTR masuk ke arah Paradise. Kedua bakal tadi mau R juga lagi pelan-pelan ya. Mencari celah dalam pertahanan di Paradise-nya. Melawan tim BTR. Yang kita lihat kali ini. Berusaha untuk men-sabilkan performa mereka lagi ya. BTR. Masih jaga posisi mereka juga. Mereka pisat di 2-2 ya. Nah ini 2-1-1. 3-1 dari OR. Mereka nge-stake gak sih ini? BTR? RRQ-nya di bawah ya. Oh RRQ-nya di tebing. Di tebing. Di tebing. 3-1 berarti ini ya. 3-1 untuk BTR. 3-1 untuk OR. Kita lihat nih. Dari kedua performa sini. Siapa yang bakal unggul kali ini dari tim OR. Berusaha untuk menekatap juga untuk membuka vision. Kita bakal lihat seberapa efektifkah rencana mereka. Oke. Udah mulai ngintip. Sementara satu pemain dari BTR bakal mepet. Dan Zuxi masih berada di bagian luar dari arah Paradise-nya. Di ada 2 rumah yang terpisah. Satu-satu-satu jadinya BTR nih. Masih ngintip dan melakukan link ke arah kanan. Supaya kepalanya gak kelihatan. Masih berusaha untuk memberikan beberapa utility ke bagian rooftop. Namun uh makin tinggi ternyata. Panjatan yang dilakukan oleh tim OR. Kita bakal lihat dari OR kali ini. Pelan-pelannya bakal menjadi celah juga. Bakal maju gerak juga. Tapi OR masih belum terlalu membuka informasi juga. Memang nembak ataupun berdiri di tempat yang terlalu terbuka. Tapi OR kayaknya. Cabut ya. Kayak mereka cabut. Ke arah kanan ya? Mereka ke arah kanan. Mereka ngambil sisi tengahnya lagi. Iya. Mereka mengambil bagian tengah lagi dari circle yang ketiga. Tapi TSM bakal fight kali ini. Kehilangan OR RQ ternyata tidak membuat Yudunya lengah. Karena mereka bakal fight dengan tim TSM terlebih dahulu. Malah TSM yang ke sandwich. Iya. Dari depan ada Yudu. Belakang mereka juga dari tim OR RQ. Dan pakai tim TSM yang malah. Kesulitan kali ini untuk menghadapi. Dua langang sekaligus. Air RQ pun main nge-push ke depan. Mulai keluar dengan Kibi ZG9. Berusaha to fight dengan seorang Z-God. Yang lagi ngumpet di dalam shake kali ini ya. Betul. Udah mulai ada flank ke arah sebelah kanan. Ada G9 yang udah mulai nge-flank juga. Bir masih berada di tempat yang sama. Tidak ada ventilasi yang bisa dimasukin. Granat. Aduh. Ada Neo yang tiba-tiba keluar dan memulangkan G9. Karena lobby flank yang gagal. Karena ada defense yang bagus dari TSM. Betul. HBD yang baik juga dari seorang Z-God. Dua orang yang malah tumbang. Malah RRQ yang tertekan gak ini pergerakan mereka. Setelah dua orang dipik off dari tim TSM kali ini. You two yang harusnya pengen diuntung kan. Tinggal datang nih. Tinggal datang. Clear semuanya. Dapetin kill, dapetin looting. Cabut jadi monster bertiga. Betul. Oh keker lagi. Ke bagian puncak Z-God. Akan keluar dengan smoke yang sudah di setup. Dan sudah bisa melakukan looting tadi. Lihat mayatnya bir kayaknya. Lihat mayat bir. Yang tadi di HBD sama dia kan. Betul. Langsung menang kepala. Akanya langsung numbangin birnya. Tapi dari RRQ langsung menyiapkan juga satu bagi mereka. Untuk mungkin pindah. Ataupun mungkin ngerush. Ketika mereka dapetin beberapa knock yang cukup baik. TSM masih lengkap. Gak ada satu pemilik mereka yang ke pick off. Ya ini pinter banget. Baik dari TSM. Dan Yudhu pun gak ikut perang loh. Gue kira Yudhu bakal jadi third party-nya. Tapi ternyata Yudhu malah kalem. Diem. Yaudah. Nunggu mereka kelar perang. Dan hanya memantau dari arah bukit yang sama. Betul. Hanya mantau dan juga melihat kill fit ya. Siapa yang tumbang. Berapa orang tumbang. Yap. Hmm Yudhu. Gak ingin bakal dari mereka juga. Pertama yang lebih pasif. Bakal healing yang terlebih dahulu. Maka menyiapkan posisi juga. Mereka juga berusaha masuk ke dalam circle. Tapi. Seberapa lama mereka bisa menahan pergerakan tim TSM. Dengan hanya milik tiga anggota yang tersisa kali ini. Agak berat. Tapi balik lagi. Gue percaya Yudhu bakal ngebauan sebaik sih. Mereka bakal ada momen yang baik juga. Nah harapan gue. Gue suka banget caranya main Yudhu ya. Jadi gue harap Yudhu bisa comeback lagi sih. Kayak performa mereka waktu saya final ya. Yap. Bisa-bisa. Masih ada dua match. Dua match lagi dua hari. Bisa lah. Masih ada dua hari. Masih ada momen comeback yang bisa dimanfaatkan. Bahkan sama semua tim. Gak usah berdua tim lain jelek. Yang penting kalau lu main stabil. Lu bisa dapet chicken dan ngejar ketertinggalan. Itu pasti jadi poin yang bagus. Dan RRQ. Ter-HBD oleh SGE. Dan bakal di pulang angkar lebih langsung. Kesempatan buat ulu nih. Ya ini kesempatan buat ulu. Menjaga jarak antara dia dan juga tim RQ. Kesempatan juga buat Mega. Yang mau ngejar kembali RQ-nya. Dan juga ulu. Tulang karah lobby itu RRQ sama Meganya udah pulang. Oh udah gak bisa. Berarti ulu nih. Ulu sama OR. OR ya. Ini ulu kembali top 3. OR mungkin keempat kalau dia mau ngejar ya. Bisa-bisa. Karena kan gap point mereka gak lebih dari 30. Jadi harusnya masih besar kejar-kejaran point juga. Oke. Kita bakal melihat ya progres dari game kali ini. Cukup menyenangkan. Gue melihat persaingan yang makin ketat lagi ya. Dari semua tim juga. Tidak ada tim yang terlalu mendominasi. Tidak ada tim yang terlalu fall behind juga. At least di top 6 kita kali ini. Kita bakal dari Yudhu bakal dihajar oleh tim TS. TS juga bakal ada yang tumbang. Kali ini kita bakal lihat dari tim Yudhu bakal tumbang lagi oleh seorang Rek Spray Down. Dan tim Yudhu bakal pulang di posisi ke-14. Not a good game untuk Yudhu pada game kali ini. Yap. Betul sekali. Dan TSM kali ini mendapatkan tempat yang cukup enak. Tapi di Spray dari orang lain. Reply. Ganti replay kali Dambak ya Bung. Kita bakal lihat dari tim SG. Ini dia. Gimana mereka sempat meratakan tim Reku. Dia terobos pakai bagi. Ketabrak dan tertangkap oleh SG. Dan dipulangkan ke arah lobby-nya. Oke. Dan sepertinya dari Sarah. Tidak ingin melepaskan angle ke arah TSM. Karena ini udah bener-bener informasi yang legit banget. Didapatkan sama tim RCS. Bagi bahkan sudah mulai meledak. Ada. Wow. Zigati ngeflank jauh banget. Dia ngeflank jauh banget. Dan kayaknya dia menjaga isi. Menjaga angle juga. Membuka angle. Memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu pergerakan mereka. Ketika mulai masuk ke area paradise-nya. Betul. Dan sepertinya. Udah mulai bergerak pelan-pelan. Tapi pasti box berada di tengah-tengah. Antara OR. Ada IND. Lalu di seberang sana juga masih ada tim yang rotasi. Dan IND yang mendapatkan satu. Baru dibilang berdekatan. Loki tertangkap. Iya gitu. Bakal ini dari seorang Louis juga bakal nembaka. Kali ini masih ngehold. Tim IND dan juga tim box. Dua tim yang lagi memperebutkan juga puncak-puncak pada kali ini. Tim IND kalau dapetin gamenya bagus bisa naik ke top 3 mungkin ya. Bisa bisa. Ini bisa naik ke top 3-nya. Sementara box. Wadaw. Wadaw. Box masih bisa bertahan loh. Bisa. CREVIVE itu CREVIVE. Bisa kok dia. Iya loh ini CREVIVE. CREVIVE. Tapi IND punya position yang untung banget. Dan box juga tertahan oleh OR. Oh iya ini setupnya 2-1-1 cuy. 2-1-1. Ingin nguasain daerah perbukitan ini. Betul. Dan bagi lagi ya. Dari bergerak sama beberapa tim juga sudah mulai bertemu. Sudah mulai masukin sekolah-sekolah akhir. Jadi kita bakal lihat banyak banget fight yang terjadi kali ini ya. Yap. Dan sepertinya satu pemain lagi terculik. Dari tim RCS. Dari Childs juga sudah mendapatkan compound di dekat mereka. Ada tim IND. Ada KOG juga. Mulai numpuk circle 4 nih. Gue baru ingat ini sunhawk. Jadi circle-nya bergerak. Zonanya bakal lebih kecil. Wah ada yang jatuh. Ada yang jatuh dong. KOG-nya pulang ke arah lobby. Baiklah, KOG selesai. RIP KOG-nya. Dan sepertinya dari Neo. Akan ngintip ke arah sebelah kanan. Wah berhenti. Satu batu doang cover dari RCS. Kalau dilepar bom bisa tumbang. Tapi kita bakal ada tim TSM. Tampaknya mereka bakal menggunakan kekerasan yang frontal. Kali ini melawan tim RCS. Tumbang 2 Neo. Hampir kena blue zone. Tertinggal bertahan. Tapi kenok kali ini. Dua. Tapi Lufa. Bakal tertake down oleh seorang Z-God. Untung Z-God cover. Tapi sabar. Dua pemain. Revive itu 8 detik. S4. Ini satu orang bakal dikorbanin. Tapi ini zona. Oh iya zona 5 ya. Ini bakal satu orang dikorbanin sih kayaknya. Bau-baunya ya. Bandits masih bisa gak sih nge-cover? DPS. Kayaknya band ini pasti bisa deh. Bisa deh bisa deh bisa. Mungkin sambil gerak ya. Sambil nge-bench. Gerak tapi ternyata. Wak-waw. Tertangkap juga oleh serang Rex yang bakal lebih sakit banget. Rex juga bakal dihajar. Dia bakal tumbangin juga. Ternyata Jonathan gak seneng temennya di SEM ini ya. Langsung dihajar balik Rexnya. Ditumbangkan. Healing juga terbatas. Matoy. Gak bisa nih. Matoy. Gak bisa. Tinggal satu verset. Ditingin di-dropin ya versetnya. Di-drop semuanya supaya lebih cepat lootingnya. Oke. Chels bakal menghadapi Yandia. Dan akhirnya kita melihat Biggetron. Perang mendapatkan satu pemain dari sini. Kali ini langsung tumbang begitu saja. Dan Chels. Terhalang oleh Yandia. Zuxi juga mendapatkan korban berikutnya. Dan langsung dipulangkan. Dua kill masuk ke arah BTR. Iya. Coba kalian dari tim BTR nyayur banget sih. Dari bagian selatan. Ada tim Valus. Ada tim OR juga yang keluar dari area paradise. Dan bakal langsung bertemu dengan tim Biggetron RA. T1 nampak enak. Tapi T1 juga masih ke pick off dikit-dikit ya. Tapi mereka masih cukup aman di daerah high ground. Yang kita bakal lihat di OR. Bakal nge-pushkan TSM. Seperti dengan Akafiru. Belum akan target. Tapi kita bakal lihat dari tim OR. Masih menahan. Menahan dan menahan. Tim TSM yang berlari dari Blue Zone kali ini. Wow. Luxie juga berhasil mendapatkan Jill. Kali ini Jonathan masih bermain di arah tebing kecil ini. Dan ulu pun tumbang. Ini chance Yandia banget sih. Iya. Nah ini gantian Yandia yang mendapatkan kesempatan untuk naik ke posisi atas. Dan Valdus pun tumbang. Gak kira Yandia. Gak kira Yandia itu yang tumbang. Ternyata Valdus yang tumbang. Dan Viru cukup sabar menahan posisinya seorang diri. Wah Arjun juga tumbang. Dan dipelangkar lebih dari seorang micro boy. Pada gimana ini. Merti juga pulang. Better. Suaranya enak banget. Iya ini better banget sih. Ini nyayur banget BTR. Ini nyayur banget sih. Ini chicken kayaknya BTR. Harusnya chicken ya. Harusnya. Yang odisi berempat. Posisi yang segini enaknya tinggal nyayur-nyayur kill aja. Kita bakal dari tim TSM dan juga tim OR. Tinggal one on one. Kita bakal dikelihatkan one on one situation. Dapatkan keadaan mengambil keadaan melawan Viru. Tembak. Hmm ini bisa menang sih. Ini bisa menang tapi lompatan sana. Wah selesai. Dibalikin sama Viru loh. Bener. Viru langsung bagian keadaan. Sampai kayak seril. 7 kill untuk BTR. Tapi OR apes gak sih? Dia tadi lari ninggalin Paradise. Terus sempet-tiba suaranya keadaan PS lagi. Iya. Itu apes sih bisa dibilang ya. Dan kita bakal dari BTR. 7 kill. Masih berempat juga. Kebalap lagi nih box. Ini. Yende OR T1. Tiga-tiga ini mau balapin top 4 loh. Semuanya balapan. Ini yang tengah udah mulai naik. Dan yang ada di top 5 udah mulai geser-geseran lagi. Top ya. Top 3-4 lah. 3-4 tertahan. Betul. 5-6-7 lagi balap ke atas nih. Kejar-kejaran lagi. Dan OR pun tumbang. Kayaknya OR bisa naik ke atas deh. OR naik. Tadi OR 6 apa 5 ya? 6. 6. Oke. Wow dapet. Ini fix sih. Ini fix chicken BTR kali ini. Tinggal Leon Jun. Iya. Oh eh karbitannya udah ada yang cabut. Iya karbitan mana ya karbitannya? Tadi kayaknya cabut. Tadi kayaknya ada karbitan deh. Berkoar-koar tadi kayaknya. Tapi kok karbitannya ilang ya? Tiba-tiba. Eh lu balik. Tolong karbitan. Mana tadi karbitan. BTR chicken loh. Sampe gue gak perlu gak hype gitu. Tadi udah keliatan. Udah pas chicken. Karbitan, karbitan mana?